Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Angguna Raswati NIM 2019-1935 Saya dari RBI 19 Pada tepik saat ini Saya akan mengangkat di tema Di masa pandemi Yaitu pandemi COVID-19 Yang menghambat anak-anak Untuk belajar bertata muka Di sekolah bersama guru mereka Yaitu belajar di alam terbuka Membantu mengembangkan keaktifan Siswa sekolah dasar Di desa saya Yaitu desa Raswasari Kejamatan Suruh, Kabupaten Semarang Di masa pandemi Saat ini Belajar jarak jauh Atau belajar daring Mengakibatkan anak Kesusahan dalam cara mereka Melaksanakan belajarnya Jika kita perhatikan Dengan benar Banyak cara untuk Mengkombinasi Belajar anak-anak Agar tidak merasa bosan Karena hanya berpaku pada Ponsel pintar mereka saja Belajar Belajar dan bermain Merupakan kegiatan yang berdampingan Dan bersamaan pada anak Usia 7-12 tahun Dimana mereka duduk Di bangku sekolah dasar Memanfaatkan alam terbuka Sebagai alternatif belajar Saat pandemi Sangatlah efisien Di masa sekarang ini Menggandeng pemuda karantaruna Dalam mengabian masyarakat Di bidang pendidikan Dan secara tidak langsung Membantu para orang tua Yang sumber daya manusianya Kurang atau terbatas Alam memberikan banyak objek Yang bisa kita gunakan Untuk topik pembahasan kita Sekarang ini Akan ada banyak manfaat Jika kita belajar di alam terbuka Menurut pandangan saya Tentang belajar di alam terbuka Yang menjadikan alam ruang Mereka melakukan hal yang membuat Anak aktif adalah Anak lebih berani Ketika berada di alam Dan bebas Mengekspresikan diri mereka sendiri Tidak sedikit anak Yang secara tidak langsung Pandai bersosialisasi Dengan teman sebanyaknya Sebagai salah satu pendamping Pengajar di program Konjursi Nauku Saya merasakan banyak Dampak positif Yang mungkin pada anak Tidak temukan saat mereka Belajar di ruang kelas Ketika pandemi COVID-19 Ini belum menggambar Proses belajar mereka di sekolah Perlu diketahui Konjursi Nauku itu Merupakan sebuah kelompok Yang diadakan oleh Pemuda karantarna di desa saya Dan secara inisiatif Mereka bersama-sama Menggandeng untuk membantu Anak-anak di desa saya Dalam belajar Masa pertumbuhan anak Yang mana anak pada saat Duduk di bangku sekolah dasar Keaktifan dalam melakukan Sesuatu sangat wajar di alaminya Pada pengertian belajar Menurut saya adalah Bagaimana cara anak berkembang Sesuai arahan Atau yang dilihat dari orang lain Banyak cara agar belajar Tidak menegangkan Membosankan Dan menakutkan Belajar tidak hanya Membaca buku saja Ada banyak cara Mengembangkan belajar anak Yang duduk di sekolah dasar Mereka akan cepat memahami Setiap apa yang dia lihat Dengan nyata Teori belajar yang banyak berkembang Di dunia pendidikan Menjadi dasar Seorang pendidik Mendidik siswanya Sesuai dengan karakter Masing-masing individunya Menurut Rogers Anthony J. Suttick Dan Niels Aufick Pada tahun 1969 Mengumumkakan Lima prinsip-prinsip belajar Yaitu Yang pertama Manusia mempunyai Dorongan alamnya Untuk belajar Dorongan ingin tahu Dan melakukan eksplorasi Dan mengasimilasi Pengalaman barunya Yang kedua Belajar akan bermakna Apabila materi Yang dipelajari Lerapan Dan kebutuhan Dengan kebutuhan anak Yang ketiga Belajar harus diperkuat Dengan jalan Mengurangi ancaman eksternal Seperti hukum Penilaian Sikap merendahkan murid Mencemuokan Dan sebagainya Yang keempat Belajar atas inisiatif sendiri Akan melibatkan Keseluruhan pribadi Baik faktor internal Maupun eksternal Yang kelima Sikap mandiri Kreatifitas Dan percaya diri Diberkuat dengan Penilaian atas dirinya sendiri Dengan pernyataan yang sudah Saya Sampaikan Tentang Prinsip-prinsip Belajar Sudah pasti Belajar memiliki Dampak positif Dan negatif Jika seorang pendidik Atau guru Tidak mempunyai Cara atas sendiri Saat proses belajar Dan mengajar Di samping guru yang Pendidik saat di sekolah Orang-orang tua Saat di rumah Juga berpengaruh Pada perkembangan anak Menurut Teori humanisme Salah satu Karakteristik Yang harus ada Pada diri guru Atau pendidik Yalah memiliki kemampuan Memotivasi Belajar Beserta didiknya Memanfaatkan alam Terbuka bisa menjadi Terobosan terbaru Untuk membantu Anak-anak Dalam proses Mengajar Apalagi Di masa pandemi Saat ini Alam merupakan Cahupan luas Yang ada di lingkungan Sekitar kita Akan ada banyak Objek Yang bisa kita Kembangkan Dan mendapatkan Di alam Dengan cara yang Sederhana Anak-anak Bebas Mengekspresikan Apa yang ada Di pikiran mereka Dan rasa ingin tahu Tentang sesuatu Yang dilihat Akan muncul secara alami Pada usia anak Di periode Operasional Memang rasa ingin tahu Sangat besar Mereka Akan lebih sering Bertanya Dengan detail Nah Tentu saja Sifat pulsan Akan muncul Jika individu Tidak melakukan Sesuatu Dan menetap Di zona nyaman Tanpa adanya Perubahan Yang terjadi Di dirinya Usama Pada tahun 2013 Mengumumkakan Bahwa Salah satu Faktor Pendukung Belajar Yaitu Faktor Eksternal Yaitu Pengaruh Yang berasal Dari lingkungan Sekitar Dan desain Desain Yang dilakukan Dengan sengaja Oleh pelaku Pendidik Pada zaman Sekarang Penggunaan Smartphone Yang terus-menerus Akan berdampak Buruk Jika orang tua Tidak memperhatikan Apa yang dilakukan Anak Pada smartphone Tersebut Oleh karena itu Saat ini Saat anak Di usia Masa pertumbuhan Di bangku Sekolah Dasar Penggunaan Smartphone Sudah seharusnya Dibatasi Dan orang tua Bisa terus Memendam Ini agar Anak tidak Berbuat Yang tidak Sepantasnya Dilihatnya Untuk mengatasi Dampak negatif Yang terjadi Menurut saya Antara orang tua Dan anak Membuat Peraturan Atau cara Tentang penggunaan Konser pintar Yang digunakannya Setiap hari Menurut William C. Crime Pada tahun 1980 Adalah Bahwa Belajar Tidak harus Perpusat Pada guru Atau tenaga Kependidikan Tetapi Anak harus Lebih aktif Nah Menurut Usama Pada tahun 2013 Penggunaan Rumah sekitar Sebagai media Sebagai salah satu Solusi Yang dapat Diterapkan Oleh para pendidik Yang mengajar Di daerah Daerah pinggiran Penggunaan Mengingat Sebagai Sumber Belajar Yang bersifat Kontekstual Dapat Memperkaya Lawasan Siswa Karena Mereka Belajar Dan Mengalaminya Secara langsung Menggedek Para pemuda Karang Taruna Untuk Ikut Serta Dalam Pengakian Masyarakat Pidang Pendidikan Perubahan Budaya Dan Teknologi Akan Terjadi Dari Waktu Ke Waktu Jika Para Pemuda Tidak Bergerak Untuk Perubahan Maka Tergeser Dengan Zaman Termasuk Pada Pandemi Seperti Sekarang Ini Ada Banyak Permasalahan Yang Terjadi Sekitar Lingkungan Tempat Tinggal Kita Khususnya Jika Tidak Diperhatikan Maka Terjadi Masalah Besar Dan Berdampak Pada Kehidupan Masyarakat Ataupun Bersosial Nah Saya Akan Menyinggung Tentang Yang Tadi Konca Sinaum Atau Kelompok Yang Kami Bentuk Di Karang Karuna Pada Pandemi COVID-19 Tidak Menghambat Para Pemuda Karang Karuna Untuk Berwilat Aktif Dalam Pengabdian Masyarakat Di Desa Saya Para Pemuda Membantu Anak-anak Untuk Membuat Ruang Belajar Terbuka Atau Di Alam Yang Bernama Konca Sinauku Para Pemuda Memanfaatkan AH Project Untuk Membantu Anak-anak Di Desa Dalam Proses Belajar Selama Di Rumah Saja AH Project Adalah Sebuah Kelompok Atau Organisasi Yang Berinisiatif Sosial Untuk Menyediakan Berbagai Macam Lembar Kerja Dan Sarana Belajar Untuk Menunjang Pembelajaran Yang Kreatif Dan Menyenangkan Selama Anak-anak Belajar Di Rumah Kegiatan Yang Positif Ini Dilaksanakan Selama Masa Pandemi Anak Bisa Berekspresi Dengan Menggunakan Membar Kerja Yang Dibuat Oleh AH Project Seperti Membuat Karya Yang Sederhana Dan Memanfaatkan Alam Di Sekitarnya Ada Banyak Kegiatan Yang Kami Lakukan Bersama Anak-anak Dan Pengajar Biasanya Kami Melakukan Dalam Seminggu Itu Dua Kali Menurut Sumber Blog Yang Saya Baca Dari Ada Tujuh Manfaat Yang Pertama Mudah Memahami Dengan Belajar Dari Benda Yang Konkret Yang Kedua Memberikan Pengertian Bahwa Belajar Bukan Kegiatan Membosankan Yang Ketiga Menumbuhkan Kecintaan Pada Alam Dan Lingkungan Yang Keempat Melatih Motorik Anak Yang Lima Meningkatkan Keakrapan Dengan Anak-anak Yang Ada Di Sekelilingnya Yang Keenam Meningkatkan Keaktifan Anak Dan Yang Terakhir Memperluas Pandangan Si Anak Bahwa Belajar Dapat Menggunakan Apapun Atau Menggunakan Fasilitas Apapun Kali Ini Saya Akan Membuat Kesimpulan Yang Saya Dapatkan Saat Saya Menulis Yaitu Banyak Cara Untuk Tetap Melangsungkan Belajar Di Jika Kita Menginginkan Perubahan Di Saat Sulit Seperti Sekarang Ini Maka Sudah Seharusnya Yang Mudah Yang Bergerak Yang Mudah Yang Berkarya Untuk Masa Depan Emas Dan Berkualitas Sekian Dari Saya Terima Kasih Sampai Jumpa Put Your Head On My Shoulder Hold Me In Your Arms Baby You